Intro Masa depan Evan Dimas bersama Persija Jakarta masih belum jelas apakah kontraknya akan diperpanjang atau tidak Bayangkara Solo FC mencoba mencari celah di ketidakjelasan kontrak Evan Dimas bersama Persija Evan Dimas didatangkan Persija Jakarta pada Liga 1 2020 dengan durasi kontrak satu musim Seiring berjalannya waktu, kompetisi Liga 1 2020 terpaksa terhenti akibat pandemi COVID-19 Evan Dimas pun hanya memainkan tiga pertandingan bersama sekuat macan kemayoran Memasuki Desember 2020, kontrak Evan Dimas dinyatakan berakhir sudah Manajemen Persija Jakarta belum memberikan informasi apakah pemain asal Surabaya Jawa Timur tersebut tetap di tim ibu kota atau tidak Isu keluarnya Evan Dimas pun semakin berhempus deras Bayangkara Solo FC menjadi kandidat klub terkuat yang akan mendatangkan Evan Dimas Sebab manajemen The Guardian diam-diam sudah menjadikan komunikasi dengan EKS pemain selangor FA tersebut Evan Dimas merupakan salah satu pemain yang kami butuhkan Kata manajer Bayangkara Solo FC, Inyoman Yogi kepada Blasport.com Demi mendapatkan tanda tangan Evan Dimas, Bayangkara Solo FC akan melakukan berbagai macam cara Evan Dimas pun bisa berpeluang ke sana, lantaran Bayangkara Solo FC merupakan mentan klubnya Evan Dimas sempat membawa Bayangkara Solo FC meraih gelar juara Liga 1 2017 Setelah itu Evan Dimas berkelana ke beberapa klub Tak hanya Evan Dimas, kami juga terus menjalin komunikasi dengan pemain-pemain lain Kata Iyoman Yogi Evan Dimas saat ini masih bergabung bersama Timnas Indonesia U22 Pemusatan latihan Timnas Indonesia U22 akan berakhir pada 8 Maret 2021 Saat ditanya apakah setelah TC Timnas Indonesia U22 selesai Evan Dimas bergabung bersama Bayangkara Solo FC Inyoman Yogi tak mau menjawab Sebelumnya Bayangkara Solo FC sudah mendatangkan 3 pemain baru Yakni Arthur Bonai, Osas Saha, dan Hansa Moyama Tunggu saja kabar terbarunya Demikian kata Inyoman Yogi Demikian berita sepak bola kali ini Terima kasih sudah menyimak Silahkan berikan komentar positif Anda Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.